Oke, melanjutkan materi belajar kita hari ini masih dengan activity dan intent. Nah, di sini kita akan belajar tentang activity life cycle dan juga state di Android Studio. Nah, activity cycle. Jadi, apa itu activity life cycle? Di sini, di activity life cycle ini ada kumpulan state. State atau kita kenal dengan status, ada sebuah activity yang terjadi selama activity itu berlangsung atau selama activity itu kita gunakan. Jadi, dari mulai activity itu dibuat sampai activity itu di-destroy atau diwebaskan dari memori. Jadi, pada saat kita installing ke Android virtual device atau ke device langsung, itu kan artinya proyek kalian akan di-install di device tersebut. Nah, pada saat install itu kan artinya kita creating aplikasi atau di situ namanya APK. Nah, di situ itu sebenarnya pada saat kita membuka aplikasinya sampai dengan kita menutup, jadi benar-benar ditutup atau sebenarnya masih stay di situ aplikasinya sampai aplikasinya di-destroy atau dihapus dari memori, itu ada activity life cycle-nya atau ada daerah hidupnya. Jadi, apa itu activity life cycle? Nah, misalkan saya contohkan di sini kita punya dua buah, jadi untuk melihat berjalannya activity, misalkan di sini kita punya dua buah activity-nya. Kita punya satu aplikasi, di dalam aplikasi itu ada dua buah activity. Nah, dari activity pertama, kita mau berpindah ke activity kedua. Kemudian dari activity kedua, kita mau balik lagi ke activity yang pertama atau kita mau balik lagi ke halaman utama. Jadi, di sini ada proses namanya ya, di sini di activity dua ini ada proses menulis destroy atau menghapus aktivitinya dari aktivitas. Memori, ini ada aktivitasnya. Nah, state dari activity dan visibility dari app. State-nya itu ada create, ada start, resume, pause, stop, dan destroy. Nah, kalau create, activity create ini artinya belum visible. Belum visible atau belum, jadi pada saat aplikasinya itu baru di-creating, baru dibuat, belum muncul. Jadi, halamannya belum muncul, baru pada saat proses kalian install, install project-nya itu ke device. Itu state-nya namanya create. Kemudian, setelah visible, setelah halamannya muncul ya, jadi halaman utama aplikasinya muncul, ini aplikasinya menjadi visible. Aplikasinya menjadi visible. Kemudian, state berikutnya ada proses resume juga. Di sini, statusnya visible juga. Kemudian pada saat di-pause, ini di-pause itu contohnya gini. Jadi, tadi kan yang muncul di layar HP kita, misalkan adalah halaman utama ya, atau activity satu. Kemudian kita pindah ke activity yang kedua. Artinya activity yang pertama tadi, begitu kita pindah ke activity kedua, kan yang muncul di HP kalian itu sekarang yang muncul activity kedua. Artinya activity pertamanya itu sifatnya pause ya. Jadi, masih ada, tapi cuma sebagian yang tampak ya. Jadi, artinya partially invisible. Kemudian, ada proses, begitu misalkan kita keluar, ini statusnya ada namanya stop. Pada saat di-stop, ini ada statusnya hidden. Kemudian ada statusnya best run. Jadi, kalau hidden, kalian sudah keluar dari aplikasi, tapi sebenarnya masih tersembunyi atau masih hidden di backgroundnya. Jadi, aplikasi kalian itu sebenarnya masih ada, masih jalan ya, masih ada di memorynya. Jadi, kalau benar-benar mau aplikasinya sudah terhapus, tidak digunakan di memory ya, harus ada di dalam status best run. Jadi, perubahan state atau perubahan status ini yang men-trigger adalah kita ya, pengguna ya. Jadi, aksi pengguna lah yang men-trigger perubahan state ini. Jadi, configuration change ya, atau perubahan konfigurasi ini juga bisa terjadi pada saat, kalau di Android kita bisa rotate ya, rotate device ya, yang tadinya horizontal ke vertical. Jadi, pada saat kita rotate device itu juga terjadi perubahan state ya. Jadi, terjadi configuration change ya, atau aksi system yang lain. Aksi system itu bisa kita pindah antar activity, kemudian tadi rotasi device ya. Nah, itu akan berubah state ya, dari pada aplikasi. Nah, di sini callback ya. Callback and kapan status-status dari activity itu dipanggil. Jadi, statusnya akan menjadi on-grid ya. On-grid, di sini bundle save instant state. Jadi, pada saat kalian pertama kali creating project itu kan, kalian dapat satu main activity Java sama satu activity XML ya. Jadi, di activity Java, di main activity itu kan pada saat pertama kali kalian creating, kalian akan dapat sebuah default ya, sebuah metode. Metodenya namanya metode on-grid ya. Jadi, dapat satu metode itu ya, sudah defaultnya seperti itu pada saat create project. Nah, artinya pada saat on-grid ini, nah ini kan terjadi inisialisasi atau baru memulai ya. Ini, pada saat kita on-grid itu di sini, ini kita mengenal ada tiga status ya, jadi on-start. Jadi, on-start ini terjadi ketika activity atau screen-nya menjadi visible atau ketika screen-nya dari activity kita muncul ya, atau terlihat oleh kita. Itu artinya statusnya kita namakan dengan on-start. Kemudian, on-restart, on-restart ini, ini dipanggil jika activity dihentikan ya. Jadi, kita panggil jika activity ini kita hentikan ya. Kemudian, on-resume ini terjadi ketika statusnya kita memulai dengan interaksi dengan user. Jadi, interaksi user di dalam aplikasi itu bisa saja kayak kita berpindah activity, kemudian mengklik tombol itu termasuk interaksi dengan pengguna. Jadi, baik itu kita menekan sesuatu, mengklik, on-klik, dan sebagainya itu termasuk interaksi user. Kemudian, status on-pause itu terjadi pada saat apa? Jadi, kalau on-pause di Android ini, ini kalau kita mau resume atau balik ke activity previous, atau balik lagi ke activity yang sebelumnya. Tadi kan misalkan kita dari activity satu pindah ke activity kedua. Kemudian, dari activity kedua kita mau balik lagi ke halaman utama di mid-activity. Itu artinya on-pause. Kemudian, on-stop. Kalau kita sebut, kita sebut ininya, on-stop itu kalau activity-nya tidak lagi visible. Tetapi masih ada, dan semua state-nya masih tersimpan. Aksi tersimpan. Jadi, sudah tidak kelihatan sih. Jadi, activity-nya sudah tidak kelihatan. Tapi sebenarnya masih ada. Karena belum dibebaskan dari memory. Sudah kita tutup, tapi dia masih ada. Kemudian, on-destroy. On-destroy itu adalah terjadi kalau kita sudah benar-benar keluar dari aplikasi. Jadi, kita sudah exit atau sudah quit dari aplikasi itu statusnya on-destroy. Jadi, gambarannya seperti ini. Untuk state dari activity. Jadi, ini state-nya mulai dari kita. Jadi, mulai dari on-crit sampai aplikasinya di-destroy. Jadi, pada saat pertama kali kita merunning aplikasi atau menjalankan program, ini kita mulai dengan on-crit. Jadi, pasti pada saat pertama kali menjalankan program, yang akan dijalankan di pertama kali adalah main activity. Di main activity itu kan proses pertama adalah pasti on-crit. Jadi, on-crit. Kita jalanin on-crit. Nah, kemudian di sini statusnya pada saat kita menjadi on-crit ini, maka state-nya, activity state-nya menjadi created. Nah, setelah di-created di sini, supaya... Jadi, statusnya baru created di sini, belum mulai. Kita mulai. Jadi, setelah created, kemudian sampai aplikasinya visible atau terbuka, kita perlu beberapa life cycle. Jadi, setelah created, kita jalankan metode on-start sampai started statusnya. Jadi, pada saat started itu sudah visible. Jadi, aplikasi sudah terbuka. Jadi, aplikasi kalian di Android itu jendelannya sudah terbuka. Halaman utamanya sudah terbuka. Artinya di sini statusnya sudah started, karena sudah visible. Jadi, pada saat pertama kali membuka, itu masih running, itu baru created. Belum visible. Kemudian ada on-resume, kemudian ada on-pause, on-pause dan sebagainya, sampai nanti di-stop, kemudian di-destro. Cara lengkap nanti bisa kalian baca di workbook ya, untuk activity life cycle. Jadi, implementasinya ya, jadi kita membutuhkan on-create di sini ya. Kemudian, sebenarnya akan saya contohkan, Jadi, untuk memudahkan gambaran seperti apa sih life cycle, ini akan saya share aplikasinya. di-desktop itu. Supaya kelihatan, kok dia tidak bisa. Jadi, supaya kelihatan state-nya, saya buat ini. Saya keluar dulu dari... Supaya bersih, saya dilihat dulu di sini outputnya. Jadi, saya mau mencontohkan kapan activity life cycle itu terjadi dan pada saat apa status activity-nya itu berjalannya. Jadi, nanti perhatikannya ini ya. Jadi, di sini aplikasi, kemudian... Jadi, pada saat membuka aplikasi, jadi saya running dulu di sini. saya akan melihat di bagian... mana ya tadi statusnya? Belum kelihatan. Oh, ini. Jadi, ini kan sudah terbuka ya. Activity-nya sudah terbuka atau halaman utamanya sudah terbuka. Jadi, main activity-nya sudah terbuka. Di sini ada tiga status ya. Jadi, pada saat kita membuka sampai aplikasi itu visible. Jadi, ini artinya sudah visible. Sudah tampak. Sudah bisa kita lihat ya. Tidak lagi bekerja di background. Ini activity yang terjadi adalah on grid, on start, sama on resume. Kemudian, sekarang... Berikutnya, saya mau lihat... Kalau saya mau pindah ke... Jadi, saya di program ini saya punya dua activity ya. Saya mau... Sekarang, saya mau berpindah ke activity yang kedua. Saya mau berpindah ke activity yang kedua. Nah, ini saya kirim pesan ya. Misalkan, saya mau pindah ke activity kedua. Saya kirim pesan halo untuk pindah ke activity kedua. Kemudian, saya kirim ya. Ini... Agak ngelag nomornya. Send. Nah. Aduh. Tadi, aku balik lagi. Saya ulang ya. Oh, ini. Ini... Message is really safe. Ini kita sudah masuk di activity kedua. Jadi, kita cek state-nya apa. State-nya tadi... Oke, supaya jelas. Saya ulang lagi. Saya hapus ya. Saya beg dulu. Oke. Saya gelap. Ent Ты... Saya benar- perint rotate-nya. Sampai jumpa. Tadi, saya mulakan. oke ini saya ulang aja supaya kelihatan ya jadi pada saat kita membuka aplikasi nah ini kan pertama kali kita install terjadi proses install ke dalam device ke dalam virtual device nah ini sebenarnya sudah bisa kita lihat state nya state nya ini jadi sampai sampai aplikasinya kebuka ini metode bukan metode sorry disini jadi on create on start on resume jadi state nya ini jadi on create on start on resume ini sampai aplikasinya main activity nya kebuka oke saya akan pindah activity saya hapus aja supaya kelihatan saya akan pindah ke activity kedua nah state nya apa yang terjadi atau life cycle nya apa saya kirim saya kirim message hello ke activity yang kedua oke sementara ini tombol ini agak ngelag oke oke sudah sampai itu muncul sampai tadi button di klik ini ada state on pause kemudian nah sebenarnya repause itu yang activity satu karena begitu muncul activity kedua kemudian state yang dijalankan on start sama on resume ya sampai muncul disini on start sama on resume kemudian tadi on stop kemudian saya mau balik lagi dari activity kedua ke activity yang pertama ke main activity tadi saya balas sorry maaf disini saya balas messagingnya nah ini ya saya tadi sudah balas ini state nya akan jadi nah tadi end secondary activity jadi dari activity kedua saya balik lagi ke activity satu itu ada proses on pause kemudian on restart kemudian on resume kemudian kalau saya keluar sekarang saya mau keluar dari aplikasi mempause on stop on destroy itu artinya begitu on destroy sudah dibebaskan activity nya dari memory itu terkait activity life cycle sampai sini ada pertanyaan gak ada ya gak ada pertanyaan saya mau nanya bu ya silahkan mas dino activity eh main activity bu misalnya di aplikasi instagram kan ada halaman utama kan bu ada explore ada notifikasi siapa yang like sama profile nah itu berarti banyak sekali kan activity nya bu itu activity nya iya banyak nah berarti apakah semakin banyak activity apakah mengaruhi memory laptop atau gimana gitu iya pasti jadi begitu kalian pakai ya kalian tadi gunakan instagram ya kan banyak memory yang kepake kan bahkan untuk melot apa ya sesuatu jadi pada saat kita membuka aja itu sudah banyak memory untuk pakai gambarnya kemudian belum lagi activity yang ada di situ ya jadi ya semakin banyak activity kan pengaruhnya ya banyak activity pengaruhnya itu ada di ukuran file ya ukuran size dari aplikasi jadi pengaruh di ukuran file aplikasi kemudian pengaruh aplikasinya terkoneksi ke internet atau tidak kalau terkoneksi ke internet kan pengaruhnya juga nanti makan di penggunaan baterai penggunaan baterai kemudian memory kemudian aplikasinya nampilkannya apa isinya teks teks atau gambar atau video berarti kan nanti gambar video dan sebagainya akan disimpan di case jadi kalau kalian bersihkan case-nya kan kalian akan pada saat buka instagram lagi akan loading dari awal tapi kalau selama kita belum bersihkan case-nya akan sebenarnya masih ada disitu jadi makan memory semakin banyak activity berpengaruhnya tadi ukuran file yang ukuran file project besar kemudian di penggunaan memory dan juga penggunaan baterai ada lagi pertanyaan oke bu jadi selain jadi ada yang disimpan di background jadi ada activity yang dijalankannya di background ada yang tampil kalau di background itu contohnya kayak notifikasi notifikasi itu tidak terlihat sebenarnya tapi ada dia akan muncul tergantung kita set kayak alarm alarm itu kita set dia akan hidup pada tanggal berapa jam berapa itu kan artinya dia akan kesimpan di background prosesnya itu kalau alarm kemudian notification notifikasi juga misalkan kalian setiap hari akan nerima notifikasi kalian belum buka aplikasi itu juga dia berjalannya di background atau di latar belakang sebenarnya activity-nya itu ada tapi berjadinya di latar belakang jadi ada materi nanti sampai di scheduler sama alarm manager itu kaitannya nanti dengan notifikasi di aplik kalian jadi ada activity-aktivity yang kita bisa akses ada juga yang ditaruhnya di bagian setting di aplikasi itu kan pasti ada settingannya soal setting keamanan user kemudian setting-setting lainnya disitu juga biasanya ada setting notification nah untuk setting notification itu ada materinya sendiri kita boleh gunakan alarm manager boleh gunakan scheduler atau yang lain kita juga bisa menggunakan library eksternal bisa menggunakan library eksternal untuk bisa kita gunakan di aplikasi kita ya sama kalau kita mau bikin aplikasi kayak Gojek berarti kita perlu library Google Maps jadi Google Maps itu ada ada yang berbayar ada yang tidak jadi API-nya jadi API-nya bisa kita apa istilahnya kita bisa pakai yang berbayar atau yang tidak kalau kayak aplikasi komersil ya pastinya API-nya tidak gratisan jadi bedanya yang gratisan sama yang tidak beda di fiturnya misalkan bisa kita bisa melakukan perhitungan misalkan jarak berapa kalau jarak berapa itu sih jadi kita bisa menambahkan library-library di luar untuk ditaruh di aplikasi kita ada pertanyaan lain saya saya mau bertanya iya silahkan di bagian destroy aktiviti kan tadi pas keluar destroy misalnya whatsapp kalau kita keluarkan itu aktivitinya langsung di destroy atau dia kesimpan di cage dia masih ada sih kalau whatsapp belum di destroy jadi kalau di destroy itu benar-benar kalau kayak whatsapp kayaknya udah benar-benar di uninstall mungkin baru bisa di destroy karena itu aplikasi yang gak bisa di off kecuali bisa kecuali gak ada sinyal gitu ya kalau kayak whatsapp gak aktifnya kalau pas gak ada koneksi internet aja di destroy exit 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 kita udah keluar udah keluar dari aplikasi jadi kan kadang kita buka aplikasi kita gak keluar tapi sebenarnya cuma kita balik ke halaman utama dan aplikasinya masih ada jadi biasanya ada tombol di bagian tengah tombol di bagian tengah itu kan kalian sebenarnya belum exit atau belum benar-benar keluar dari aplikasi itu artinya masih di pause sebenarnya belum on destroy cuma stop aja jadi masih disimpan di memori selama kalian belum exit keluarin semua itu masih di memori jadi harus benar-benar exit kan kalian seringnya lagi buka aplikasi terus buka aplikasi lain tapi cuman pake tombol yang home ya tombol home gitu jadi sebenarnya masih kebuka aplikasi yang tadi jadi belum di destroy itu kalau mau supaya kalian hemat baterai dan sebagainya kan kalian harus benar-benar exit dari aplikasi karena makan memori berarti makan penggunaan baterai juga ada pertanyaan lain nanti setelah ini masih kita kembali saya contohkan lagi yang constrain layout jadi kemarin ada sedikit kesalahan dalam penjelasan saya jadi constrain layout sebenarnya tidak sesusah itu saya akan contohkan lagi langsung saja mungkin jadi sambil saya ngomong sambil saya create project untuk constrain layout jadi kenapa saya menggunakan constrain layout karena constrain layout jadi layout itu kan ada linear layout jadi kalau di linear layout kalau kita bikin tampilan aplikasi seperti yang saya tugaskan ke kalian itu kan kalian akan bikin nantinya nested layout atau layout bersarang artinya di dalam layout bisa ada layout jadi kalau kalian pakai linear layout bisa jadi di dalam layout ada layout di dalam layout ada layout karena dia orientasinya kan cuma vertikal sama horizontal itu kalau pakai linear layout sebenarnya ada yang lebih fleksibel daripada linear layout itu ada namanya relative layout tapi relative layout itu sudah agak ditinggalkan karena ada yang baru itu namanya constrain layout jadi yang direkomendasikan sekarang oleh jadi di google developers itu menggunakan constrain layout jadi dengan menggunakan constrain layout itu layout nya cuma satu jadi menghindari nested layout atau layout yang berulang jadi sambil saya menunggu gradle nya tersinkronis kalau ada pertanyaan langsung di interupsi aja ini masih ada disini kan nanti saya panggil saya cek ini lalu Sony masih ada enggak masih enggak jadi saya remove ya really jaman-jaman ada yang lagi pulih main games really enggak ada yang real jangan-jaman menjoin ini ini 36 9 9 9 3 siapa ya oke mas bril 36 9 9 3 siapa kalau enggak saya remove jadi ada user namanya 366 9 3 gak tahu siapa ini kalau enggak confirm saya hapus ya nyusup 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 di di rename mas ya di rename ya saya tunggu ini kalau enggak segera diganti saya remove karena nanti kan ini ada reportnya ya kalian hadir berapa menit di sini kemudian ada atau tidak itu ada reportnya nanti kalau ini tidak dikenali usernya kan ya percuma 36 9 33 itu device-nya siapa tidak ada yang mau confirm ya sudah saya remove saja oke ya sudah di remove silahkan masuk lagi dengan username yang sesuai android studio android studio mana tadi application fontnya fontnya kelihatan ya di situ maksudnya sudah cukup besar ini sudah saya besarkan dari yang biasanya besar bu kelihatan oke siap jadi kita akan coba constraint layout lagi ya jadi di sini jadi di sini kan modenya ada kode split sama design sebenarnya kalau saya dulu ngapalin ini sih bottom to bottom berarti bawah ya left to left off berarti kiri kemudian constraint right to right off itu berarti atas nah kemudian top to top off itu berarti right to right berarti kanan sorry top to top off berarti atas jadi kalau kita lihat saya split aja jadi kita bisa pakai jadi kalau kita klik di bagian ini sebenarnya ini pilihannya ada design saja blueprint saja atau design and blueprint jadi disini saya munculkan atributnya jadi kalau di tempat kalian atributnya nggak muncul mungkin seperti ini jadi disini kan ada atribut bisa kita open aja karena atributnya kita gunakan saya geser aja lewatnya supaya bisa terlihat oleh kalian nah ini defaultnya kan ini jadi default pada saat pertama kali kita create project ini constraint layout berarti ini kan nanti kalau jadi fungsinya constraint artinya nanti akan saling bergantung antara satu view atau satu view dengan view yang lain kemudian akan mengikut dengan ini namanya parent jadi disini saya pakai salah satu aja saya pakai blueprint aja deh sama aja sih gue pakai blueprint atau yang bisa jadi disini ada satu text view text view ini misalkan disini berarti yang dijadikan parent dijadikan parent atau dijadikan acuan dan ini kan punya empat handle jadi handle ada kiri tanah di atas di bawah jadi left light top sama bottom jadi supaya lebih mudah contohnya ini saya hapus saja saya keluarkan juga komponen cukup saja komponen saya akan hapus saja saya pakai yang lain aja jadi saya akan pakai untuk parent misalkan disini saya mau di design aja supaya mudah kalian pelajari parent misalkan jadi parent terserah kalian misalkan disini mau dikasih judul dulu berarti misalkan parent text view saya contohkan saya pakai image aja nah ini saya jadikan parent sampai disini sampai saya taruh komponennya di dalam blueprint ini ini belum ada constraint ini not horizontally constraint sama not vertically constraint kita akan bikin constraint jadi selama pada saat seperti ini ini masih jadi kalau muncul error missing constraint in constraint layout artinya di view kalian itu ada sesuatu yang belum kalian hubungkan constraint oke saya tutup saja warning nah ini ini saya akan hubungkan handle nya jadi nanti akan saya letakkan intinya ini kan yang jadi parent jadi nanti kalau saya pakai komponen lain saya geser geser komponen lain itu akan ikutin pengaturan daripada parent jadi tersebut ini saya awalnya kita letakkan disini nah ini saya akan atur jadi ini akan bergantung nanti saya atur handle kirinya saya klik aja handle kirinya ke kiri kemudian handle kanannya handle atasnya ke atas ini kan kiri atas kanan sama bawah minimal dua jadi untuk parent nya minimal dua gak harus jadi ini bergantungnya ke dua kiri sama atasnya kemudian supaya nanti tampilan image nya ada margin jadi kalau dulu ngaturnya di demand disini kita di Android studio yang baru bisa langsung di set default margin misalkan saya pakai kalau dulu standarnya 16 nah disini nah kemudian kita bisa pakai bantuan jadi disini kan ada guideline kita tambahin at vertical guideline sama at horizontal guideline ini sebagai ini ini garis bantu aja sih garis bantu vertical sama horizontal nah saya akan letakkan ini parent ya parent ini metek dengan disini ya jadi saya bisa geset geset tapi kalau tidak mau capek ya artinya dari margin saya mau ke kiri itu jaraknya 0 ke atas 0 jadi cek aja di bagian jadi saya oh ternyata kalau 0 itu 0 dari atas oke jangan 0 berarti 16 ya tadi kan saya pakai margin 16 berarti akan saya letakkan parentnya disini nah kemudian berikutnya saya mau tambahkan nanti di samping image itu ada judul ada judul buku misalkan ada judul buku ada harga kemudian ada deskripsi dan sebagainya jadi akan saya letakkan di samping kanan persis misalkan saya punya text view nanti jadi text view nya saya ganti aja disini misalkan saya taruh judul buku kalian bisa misi atributnya disini atau di dalam copy judul buku ini akan saya letakkan sejajar dengan image jadi judul buku akan saya letakkan sejajar dengan image kemudian untuk atasnya juga sejajar dengan atasnya image jadi judul bukunya akan saya taruh di sebelah kanan gambar posisi atasnya posisi atasnya sama dengan posisi gambar nah artinya yang harus saya tarik handle nya berarti jadi kan ini akan ada di sebelah kanan gambar berarti saya tariknya disini jadi judul bukunya akan saya taruh di sebelah kanan gambar kemudian ya karena atasnya atasnya itu akan sama dengan bagian atasnya akan sama dengan artinya atasnya akan sejajar dengan image nya artinya nol ya berarti top nya sama ini di sini kemudian jarak dari image ke judul buku itu berapa misalkan kita kasih jarak oke sekarang saya tambah lagi saya akan tambah lagi misalkan di bawah judul buku itu harganya disini saya tulis harga nanti nanti akan diisi harga harga ini akan saya letakkan di posisinya harga akan ada di sebelah kanan gambar tapi di bawahnya judul buku jadi di kanan gambar di bawahnya judul buku berarti saya tarik gambarnya ke judul buku jaraknya berapa 16 sama 16 berarti ini sudah sejajar kemudian saya tambah lagi misalkan saya mau tambahin ini deskripsi buku deskripsi buku deskripsi buku ini akan berada di sebelah kanan gambar dan selalu di bawah harga berarti saya tarik handle kirinya ke sini kemudian handle atasnya di harga kemudian 16 tapi tapi sekarang saya mau taruh lagi button di bawahnya image saya mau taruh button di bawah image misalkan buttonnya di sini order saya ganti textnya order ini saya belum pakai Android Studio yang terbaru 4.0 nanti warnanya menyesuaikan jadi sudah ada theme kalau di Android Studio 4.0 order ini akan saya letakkan di bawah image akan saya letakkan di bawah image kemudian posisi kirinya posisi kirinya akan sama dengan posisi kiri dari posisi kiri dari gambarnya jadi satu lagi saya set 0 artinya 0 itu sejajar sebelah kirinya sejajar dengan bagian ini kemudian jarak dengan image saya set dari topnya 6 kemudian saya mau set lagi buttonnya di samping order kemudian misalkan disini saya buat itu wishlist 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 ini akan saya letakkan jadi wishlist ini akan berada di sebelah kanannya order posisi atasnya sama dengan posisi atasnya sama dengan posisi dari order berarti sama berarti 0 jaraknya 16 oke nah cara ngeceknya apakah constraint layout kita sudah gak ada masalah ya coba kita tarik misalnya ikut gak berarti gak pindah-pindah ya dia mau kita taruh parentnya di posisi mana ya mau kita taruh parentnya di posisi mana dari margin dia akan selalu judul book itu di sebelah tanda image kemudian posisinya sama dengan atasnya kemudian harga di bawah judul deskripsinya disini jadi itu terkait constraint layout disini ada pertanyaan terkait constraint layout saya saya mau tambahin lagi misalkan di bawah ini jadi kita bisa nyontoh constraint layout misalkan tampilannya misalkan kita nyontoh mau nyontoh tampilan yang ada di instagram jadi saya perlu cari dulu jadi kita akan coba buat ini ya kita akan coba buat constraint layout dengan contoh instagram ini saya akan balik lagi ke saya akan balik ke projek aplikasinya saya share ke projek aplikasinya tampilannya buku di ini application saya bikin baru aja ya untuk activity saya bikin baru ready new activity empty activity jadi bikin baru main activity 2 kemudian jadi tadi buatnya pakai blueprint atau pakai design dan blueprint itu enggak bisa jadi walaupun tadi saya bikin nya di blueprint di sebelah ini tetap akan jadi seperti ini jadi sama aja sih mau pakai mode design atau pakai blueprint sekarang kita akan coba buat contoh activity pakai concern ini tadi untuk parent nya saya aturkan disini saya pakai guideline disini saya harus bantu kemudian sebenarnya itu ada jenisnya sih kalau dibuat image view jadi bulat kayak tadi tapi disini kalian kan belum sampai materi itu jadi saya pakai text view yang biasa aja dulu jadi ini untuk parent nya jadi saya tarik ke sini sama ke atas kemudian gambarnya saya kecilin saja disini saya pakai dp 50 dp kali 50 dp jadi tadi gambar profilnya kemudian di kamer ada text text view jadi 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 tadi text view profile Jadi profile name Jadi profile namanya ini Nanti akan ada Jadi sejajar dengan kirinya Ini saya coba kalau ini ditaruh Berarti atasnya salah Saya clear screen Begitu digeser Jadi ditaruh ke atas sama Ke kiri sama ke atas Jadi dari atas Saya kasih jarak ya Sudah 0 tapi Kalau sejajar posisi atasnya kan 0 Tapi ini kan tadi agak di tengah Jadi bisa kita kasih Misalkan kalau di tengah-tengahnya image berarti Kira-kira disitu Kemudian di bawahnya saya kasih image lagi Image view lagi Saya kasih gambar yang beda Gambarnya Paket Shakenya aja yang saya atur Misalkan 300 Misalkan 300 kali 300 Ini nanti Tadi gambarnya Saya lupa Urut Oh urut margin sebelah Kirinya Berarti Ada di bawah view Ada di bawah image view Yang atasnya Sama Kirinya Saya seti Kirinya 0 Kemudian di bawah image 16 Kemudian gambarnya ini kurang besar Editnya mungkin saya ganti Contohnya Seperti itu Kemudian di bawahnya Misalkan langsung aja saya kasih Disini tadi Ada satu Image Jadi image Image-nya ada di bawahnya ini Saya kasih Apakah Kecil saja disini Jadi Jadi kalau untuk Gambar Bisa menggunakan Deep Satuanya Tapi kalau Font itu bisa pakai SP Nah ini Akan saya letakkan Di bawah image Jadi letak ini Ada di bawah image view Yang atasnya Kemudian Kemudian Saya tarik Di bawah ini Tapi saya kasih jarak Windows Kemudian saya kasih Text view Satu Saya kasih text view Di situ Untuk Yang like Tadi siapa Yang like Ini akan saya tarik Di sebelah Kamunya Gambar Kemudian Posisinya Link Seperti ini Kemudian Saya akan tambahin Text satu lagi Di situ Yang textnya itu Nanti ada Di Di bawahnya Image view Ini Kemudian Urut kiri Sama Banyak ini Ini Salah Ini Delete Jadi Bisa Jadi Saya bisa Delete Mulser ini Bagian ini Mulser Belum Jadi Saya kasih jarak Aja Minus Dari atas Kemudian Dari kiri Nol Nah Textnya Saya kasih Berapa Lain Untuk Deskripsi Jadi Misalkan Di Deskripsi Ini Saya kasih Kayaknya Sudah Jadi Kira-kira Seperti Itu Jadi Jadi Tidak Sama Lebih Kita Bisa Nyontok Untuk Bikin Suatu Layout Sampai Sampai Sini Ada Per Dan Belum 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 Cukup Berarti Jadi Constrain Layout Saya Kira Materi Hari ini Itu dulu Nanti Sebenarnya Kita masih Dengan intent Kemudian Intent itu Nanti kan Kemarin baru Pindah halaman Nanti Bagaimana Cara Pindah halaman Tapi Kirim-kirim Data Jadi Tadi kan Di Contoh Yang Awal Mencontohkan Bagaimana Kalau kita Bertindah Dari Aktiviti Satu Ke Aktiviti Yang Lain Pada Saat Bertindah Bagaimana Kalau kita Bawa Data Ada Data Kita Kirim Itu Kita Bisa Menggunakan Nanti Namanya Bundle Bisa Baka Bundle Atau Bisa Pake Put Extra Put Extra Seri Nanti Akan Saya Coba Buat Contohnya Nanti Coba Saya Video Atau Kalau Tidak Pake Video Contohnya Di Text Buat Di Tutorial Jadi Kira-kira Itu Sih Constrain Hari ini Masih Constrain Layout Kemudian Nanti Tentang Jadi Minggu Depan Itu Masih Tentang Tadi Sending Data Jadi Aktiviti Dengan Membawa Data Kemudian Masih Ada Frame Kita Bergeraknya Cukup Lambat Tapi Tidak Apa Yang penting Nanti Ngikutin Jadi Kalian Lihat Aja Instruksi Grup BA Sambil Dibuka Nanti Kalau Saya Ada Update Materi Baru Kalian Juga Harus Update Pelajari Jadi Kemarin Kalian Pasti Baru Ngerjain Tugas Makanya Hamin Satu Baru Heber Dengan Android Studio Nggak Bisa Di ABC Dan Sebagaini Kemudian Kemudian Saya Cek Saya Cek Ini Saya Cek Kembali Absensi Kalian Terakhir Sekali Siapa Yang Belum Yang Hadir Tapi Belum Absen Sudah Semua Ya Nggak Ada Yang Nyaut Berarti Sudah Semua Oke Cukup ya Jadi Kita Lanjut Materinya Nanti Tunggu Update Dari Saya Kemudian Dipelajari Kembali Untuk Conferen Layoutnya Karena Kita Nanti Next Akan Lebih Berat Jadi Tugas Yang Awal Itu Itu Masih Yang Simple Banget Yang Masih Yang Biasa Banyak Itu Nanti Di belakang Akan Lebih Banyak Banyak Challenge Banyak Tantangan Yang Harus Dihadapi Jadi Nanti Begitu Masuk Ke Sending Data Kirim-kirim Data Interactivity Kemudian Masuk Masuk Ke Apa Begitu Masuk Ke Materi Fragment Sorry Jadi Ada Activity Sama Ada Namanya Fragment Di Materi Google Developers Itu Sebenarnya Tidak Ada Fragment Tapi Saya Akan Menambahkan Fragment Jadi Kalau Selama Ini Kalian Bikinnya Activity Jadi Kalian Bayangin Bayangin Aja Tadi Kalau Mas Dino Nanya Di Instagram Itu Aktivitenya Ada Banyak Banyak Berarti Kita Bikin Satu Aplikasi Aktivitenya Ada Banyak Iya Emang Aktivitenya Ada Banyak Terus Kalau Dalam Satu Aktiviti Bisa Nggak Kita Ngasih Dialog Kayak Semacam Tombol Jendela Dialog Kemudian Ada Sesuatu Jadi Kayak Semacam Kalau Di Web Itu Frame Jadi Kita Bisa Menambahin Cragment Jadi Fragment Itu Kayak Kayak Aktiviti Tapi Masih Ada Di Atas Ada Di Atas Aktiviti Jadi Kita Bisa Membuat Jadi Dalam Satu Layout Satu Layout Itu Kita Bisa Banyak Apa Banyak Tampilannya Misalkan Di Satu Layout Itu Ada Data Dirinya Kemudian Di Bawahnya Ada Gambarnya Dan Sebagainya Itu Kayak Contoh Kalian Akses Aplikasi Grab Pada Saat Kalian Klik Itu Sebenarnya Yang Di Open Itu Bukan Aktiviti Tapi Bisa Jadi Fragment Jadi Aktivitnya Cuma Satu Tapi Fragment Ada Beberapanya Jadi Nanti Kita Sampai Ke Moteri Fragment Oke Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Oke Kita Tutup Kuliah Kita Sampai Dengan Jam Tiga Ini Jadi Hari Ini Libur Dulu Tugasnya Tadi Kemarin Pasti Sudah Capek Kerjain Tugas Jadi Nanti Rabu Depan Ada Lagi Tapi Siap Siap Dipelajari Materinya Kemarin Kemarin Sudah 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 Kirim Workbook Di Grup WA Ada Yang Nyimpen Nggak Tuh Atau Malah Cuma Dilewatin Saya Kirim Bahasa Indonesia Sama Bahasa Inggris Kalau Masih Masih Tidak Di Download Silahkan Di LMS Juga Selamat Sore Sebentar Kita Ini Kayaknya Perlu Foto Bersama Sebentar Galeri Ya Mana-mana Yang 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 Jadi Biasakan Kalau Kalian Ada Kuliah Itu Sudah Ready Posisi Di Depan Laptop Sudah Ready Kalau Yang Cewek Misalkan Sudah Pake Jirbab Sudah Ini Mana Ini Sebentar Oke Saya Tunggu Ini Ada Dua Halaman Satu Dua Ini Sejum Dulu Halaman Dua Sebentar Halaman Dua Mana Ini Yang Yang Bawah Ini Tidak Tau Orang Ada Tidak Invisible Tadi Kayak State Di Android Bisa Invisible Jadi Katanya Biar Saya Aja Sekali Lagi Oke Sudah Terima kasih Selamat Suri Selamat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.